Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semuanya tetap sehat ya, tetap semangat Alhamdulillah hari ini Bertemu lagi dengan Ustazah Ari Kita akan melanjutkan materi kita Pelajaran Fikih Namun sebelum kita mulai Kita awali dulu dengan membaca doa bersama ya anak-anak Yuk Sika berdoa Istiqah Mahsib Istiqah Mahsib Berdoa dimulai A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilma Warzuq Warzuqni Baca Bismillah Baca bismillah Baca bismillahirrohmanirrohim Baca bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Titik Titik-titik Siapa yang bisa menjawab Siapa yang bisa menjawab anak-anak Ayo Ada yang bisa? Tepat sekali Air mutlak atau air suci yang mensucikan Itu air yang bisa dipakai untuk wudhu Nah anak-anak Hari ini kita akan masuk ke materi pengertian sunnah wudhu Hari ini masuk pengertian sunnah wudhu Sunnah wudhu adalah hal-hal yang dianjurkan dalam wudhu Meskipun sunnah tapi sangat dianjurkan mengamalkannya Kenapa ya kira-kira anak-anak kita disunahkan untuk mengamalkannya? Mengapa? Karena mengingat besarnya keutamaan dan pahala di dalamnya Di dalam sunnah wudhu itu banyak keutamaan dan pahalanya Makanya kita dianjurkan untuk melaksanakan sunnah-sunnah wudhu Mari sekarang kita mengenal sunnah-sunnah wudhu Yang pertama Sunnah wudhu yang pertama adalah Membaca basmala sebelum wudhu Yang kedua Membasuh Kedua pergelangan tangan Sunnah wudhu yang ketiga adalah berkumur-kumur Yang keempat Menghirup air ke hidung atau istinsa Jadi kita menghirup Mengasukkan air ke dalam hidung Kemudian kita keluarkan lagi Namanya istinsa ya anak-anak Kemudian nomor lima Sunnah wudhu yang kelima adalah bersiwak atau menggosok gigi Kemudian sunnah wudhu yang keenam adalah Mengusap telinga atau mengusap daun telinga Yang ketujuh Membasuh anggota wudhu Sebanyak tiga kali Selanjutnya Sunnah wudhu yang nomor delapan yaitu Mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan Jadi kita wudhu harus mendahulukan anggota sebelah kanan ya anak-anak Kemudian sunnah yang ke sembilan Membersihkan selah-selah jari tangan dan kaki Jadi kalau wudhu kita harus benar-benar membersihkan selah-selah jari-jari tangan dan kaki Yang terakhir Sunnah wudhu yang terakhir yaitu Berdoa setelah wudhu Selanjutnya Setelah kita selesai melaksanakan wudhu Kita berdoa sesudah wudhu Nah sudah hafal ya Kita baca bersama dengan ustazah Sekarang kita baca artinya ya anak-anak Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang satu dan tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan putusannya Baiklah anak-anak untuk pelajaran fikir kita hari ini Kita cukupkan sekian dulu Namun sebelumnya ustazah berpesan untuk anak-anak Tetap rajin belajar Tetap rajin sholat lima waktu dan juga membaca ikhra Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh